Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Sekalian ketemu dengan Pak Wakili Menjual cingol yang ada di depan pabrik Sekalian kita mewawancarai Kita tanyakan dan kita juga akan membeli Mencoba merasakan cingol punyaannya Pak Wakiti Nah semoga ini nanti anak-anak suka Dan ke depan tentu saja kita akan membeli lagi Sekalian ini cingolnya Wah ini kok cingol kil ya Cingol kil Ini tempatnya Pak Wakiti Ini juga kelihatannya ada tempelan juga ini Pedagang ini telah mendapatkan penyuluhan kesehatan pangan Pangan yang dijual tidak mengandung bahan berbahaya Ini jadi jaminan pada Bapak Ibu sekalian Bahwa cingol tempatnya Mas Wakiti Ini yang menyediakan tiga rasa Ini ada balado, jagung, cabai Ini dalam kondisi sehat Termasuk bahan-bahan buku-bukunya juga sehat Nah kita membeli 5 ribu Nah bentuknya putih, bersih Mas Wakiti Ini cingol ini bahannya apa tau? Bedanya dengan cilok apa? Bahannya tepung kanji Pak Tepung kanji, kalau bedanya dengan cilok apa? Ya sampai kalau cingol kan digoreng Oh Kalau cilok direbus Direbus, tapi ada tambahan lain enggak? Ini murni kan tepung kanji Pak ya? Ini tepung kanji Pak Tambah Tapi kan campurannya beda Pak Oh campurannya beda Makanya cimol, ada sempol Ada cilok, ada cilok, sosel Ada basil, tambah lagi maklor Makanannya antik juga Wah ini kreativitas teman-teman kita yang Untuk bertahan hidup di masa pandemi Tampahnya luar biasa Mas Wakiti mulai jualan kapan ini Mas? Kalau jualannya sekitar sudah 10 tahunan Pak Wih 10 tahun jualan cimol ini? Sejak bujang? Ya habis nikah terus jualan Bagus ini berarti tanggung jawabnya Wah ini sudah ada pembeli Baru ini Mas Wakiti Tampaknya cimol menjadi kesukaan juga bagi masyarakat Nah ini tampaknya menjadi bagian dari strategi Keluarga-keluarga di pedesaan Dengan kreativitasnya Mungkin ini Ini kalau apa? Sarana-perasaran beli ya? Pesan ya? Pesan ya Terus jualan tiap hari Mas disini? Ya Pak jualan tiap hari Mulai dari jam berapa? Ini ya baru aja tadi ya? Ya kalau di pabrik kan biasanya jam 12 Oh datang ke sini Nanti ada habis ini Paginya dimana paginya? Kalau pagi di pasar-pasar Pak ya Oh di pasar Terus habis ini kemana? Habis ini keliling Oh keliling muter Sampai habis Bagus juga gak apa-apa Ini strategi kok untuk Mencari rejeki Kalau Seperti Mbak Pari Kalau cari rejeki Kalau raulah Ngidul Ngidul raulah Ngetan Ngetar raulah Ngulon Jadi tidak boleh putus asa Mas putranya berapa mas sekarang? Dua pak Dua Yang besar Sudah kelas 5 SD Oh iya Yang kecil 4 tahun Kemudian ibu Juga kerja atau bantu-bantu ini? Ibu rumah tangga Oh iya Tidak apa-apa Makasih ya mas informasinya Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bagi para youtuber Nah kalau lihat ini Cimol kil Timolnya mas Wakiti Ketemu di jalan Ini 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 bisa cari Mas kalau mungkin ada yang pengen Wah aku ini Cimolnya Ini kan Rasanya enak Mau pesen Tolong nomor WA-nya tadi disampaikan 087 087 839 839 105 105 172 172 Terima kasih ya mas informasinya Bapak dan ibu sekalian Demikian tadi Cimolnya mas Wakiti Kita sempat tanya-tanya Sempat apa Menyaksikan proses pembuatannya Dan harganya kita Nanti beli 5 ribu Mudah-mudahan nanti anak-anak seneng Kalau seneng nanti kita akan membeli lagi Dan mencarinya Di depan pabrik PT Toto Joko Abadijaya Atau di PT Kotis Jawa Indonesia Terima kasih Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb